Kita lihat ini kan seiring dengan pandemi virus corona banyak juga nih anak-anak muda yang sepertinya tertarik untuk terjun di dunia saham. Nah kalau misalkan kondisi pasar saham sekarang seperti apa sih Bu Kiki? Baik, pertama tentu ini sesuatu fenomena yang luar biasa ya dan menjadi berkah untuk semua orang. Karena memang sebetulnya konsep pasar modal itu sebenarnya sangat mudah diterima oleh anak-anak milenial saat ini dengan perkembangan teknologi yang ada, kemudian dengan adanya fintech yang juga kemudian memfasilitasi anak-anak muda ini untuk membeli saham maupun seksandana. Jadi ini sesuatu yang patut kita syukuri semua. Dan memang sesuatu itu terjadi di saat pandemi terjadi tahun lalu. Jadi ternyata musibah pandemi itu tetap membawa berkah tersendiri bagi apa yang dibalik musibah yang ada ternyata membawa berkah juga dalam hal peningkatan pertumbuhan investor lokal domestik di Indonesia. Kalau kita cermati Mbak, selama ini kan jumlah investor di pasar modal kita bergeraknya cukup pelan ya. Tetapi memang dengan setelah adanya S-Invest yang dikembangkan oleh KSEI, kemudian program sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara bersama-sama dan masif baik oleh OJK, Bursa Efek Indonesia, SRO, dan juga seluruh pelaku pasar termasuk tempat kami biar udara sekuritas. Akhirnya memang pelan-pelan jumlah investor ini terus meranjak naik ya. Dan tadi saya sampaikan di saat pandemi ini, yang luar biasa adalah jumlah investor retail domestik meningkat pesat. Karena memang dengan adanya work from home, ya ternyata kemudian banyak sekali mereka yang kemudian mencari aktivitas di rumah. Dan memang pasar modal kita infrastrukturnya termasuk industri yang advance ya untuk infrastruktur yang ada. Masyarakat bisa melakukan transaksi saham dari kediamannya, dari rumahnya, dan sebagainya. Dan mungkin tadinya yang anak-anak muda yang sudah pekerja di kantor atau anak-anak yang sekolah, sekarang semuanya dilakukan di rumah, mereka lebih bisa memanage waktunya, kemudian mereka mengulik ya, kemudian mereka menjadi investor di pasar modal. Dan ini adalah sesuatu yang menjadi cushion pasar modal kita di tahun 2020 ketika semester satu pasar modal kita terkoreksi sangat dalam, dari level 6 ribuan menjadi 3.900, kemudian di semester dua, ternyata investor retail domestik inilah yang kemudian tanda kutip menyelamatkan pasar modal kita ya. Kemudian banyak IPO juga yang kemudian investor retail inilah kemudian menjadi investor dan juga pergerakan saham pasar modal kita banyak sekali karena investor retail domestik ini, Mbak. Uang menarik sekali ya, Bu Kiki. Dan menariknya juga ini kalau kita lihat generasi baru investasi saham yang muncul ini kan kerap kali sering disebut investor generasi corona. Nah, terkait dengan investor generasi corona ini seperti apa sih, Bu? Kan mereka juga tentunya harus belajar saham juga ya, tidak ujuk-ujuk langsung berinvestasi saham atau ikut-ikutan. Nah, apa saja sih yang harus diperhatikan oleh para investor pemula ini supaya bisa kaya nih dengan investasi saham? Yang pertama, Mbak, definisi kaya dulu ya. Jadi jangan sampai ini generasi muda mungkin ini ya, kaya itu seperti apa dulu? Menurut saya untuk anak-anak muda kaya itu ya cukup dengan bisa cukup gitu ya, bisa memenuhi kebutuhannya dan sebagainya. Tapi untuk kalau kaya menuju seperti Warren Buffett itu ya, itu next step lah ya. Dan itu orang-orang sukses seperti Warren Buffett itu juga satu dari sedikit dari sekian banyak investor yang ada. Nah, kalau kita lihat ini investor kelompok corona nih kalau dibilang tadi istilahnya, Mbak. Kalau kita bilang ini adalah newbie di pasar modal Indonesia yang ketika masuk memang adanya itu adalah naik dan naik gitu loh. Jadi karena memang waktu itu IHS-nya terkoreksi cukup dalam sampai ke 3.900 di mana saham-saham blue chip ya dalam tanda kutip ada diskon saat ini ya dengan barang yang bagus. Anak-anak muda sangat paham ya, barang yang bagus lagi sale kita bisa dapat separuh harga bahkan kadang seperempat harga ya kita langsung beli. Dan ketika terjadi pemulihan ya di semester 2 itu yang ada adalah harga saham naik dan naik. Yang perlu kita khawatirkan adalah kemudian para newbie ini belum sebetulnya belum cukup matang dalam mereka melakukan transaksi dan sebagainya. Nanti ketika terjadi mungkin koreksi atau kemudian ada sentimen tertentu, kemudian marketnya bergerak di arah yang berlawanan, mereka kaget dan kemudian kapok. Itu yang sebenarnya kita khawatirkan bersama. Karena itu sebetulnya para newbie ini yang pertama menjadi tanggung jawab dari mereka sendiri ya untuk mengequip dirinya dengan informasi pengetahuan tentang investasi di pasar modal secara benar. Jadi kalau kemarin mereka ada di satu masa yang memang berkahnya adalah mereka terus mendapat cuan dari atau investasinya terus mendapatkan keuntungan dari pasar yang terjadi tahun lalu. Nah saya yakin ketika seseorang itu menjadi investor yang cerdas mbak despite any kind of market situation, mereka akan tetap bisa mendapat return atau keuntungan sesuai yang mereka harapkan seperti itu. Oke, Bu Kiki. Nah kalau teman-teman milenial ini kan kalau baru mau berinvestasi saham tentunya kan harus memiliki modal yang cukup. Nah benar nggak sih Bu kalau punya modal untuk berinvestasi saham ini harus besar nih modalnya? Inilah yang luar biasa di pasar modal. Saya mungkin flashback sedikit ke belakang ya mbak. Waktu kami di Bursa Efra Indonesia mungkin 10-15 tahun yang lalu itu untuk mulai berinvestasi di pasar modal biasanya pembukaan rekening di status sekuritas itu antara 50 juta waktu itu kemudian turun jadi 25 juta. Kita waktu itu berpikir kalau dengan angka segitu tentu nggak banyak masyarakat kita yang bisa ikut serta apalagi untuk yang pemula ya. Tentu mereka untuk mereka harus mengeluarkan uang 25 juta untuk beli saham mungkin agak berat ya. Jadi waktu itu kita mengajak beberapa broker ayo kita turunkan nih untuk apa inisial yang harus dikeluarkan oleh seseorang ketika mereka mau investasi di pasar modal. Akhirnya bisa turun sampai 100 ribu mbak. 100 ribu yang luar biasa ya. Menurut kami 100 ribu saat ini mungkin anak-anak milioner juga cuma untuk jajan ya gitu ya seperti itu. Jadi ini bisa lebih berkah. Terus kemudian yang juga menarik adalah waktu itu satu lot adalah 500 lembar saham. Tapi kami ingin semakin meningkatkan partisipasi investor retail domestik akhirnya waktu itu kami di bursa kita menurunkan satuan lot dari satu lot 500 lembar saham menjadi satu lot 100 lembar saham. Jadi lebih affordable buat masyarakat terutama buat mahasiswa. Nah kalau kita lihat pertumbuhan investor domestik seperti kita lihat di sini itu pertumbuhannya luar biasa. Saat ini total jumlah investor di pasar modal kita adalah 4,8 juta orang. Ini adalah single investor identity mbak. Jadi bukan yang satu orang punya 10 account dihitung 10 tidak. Ini benar-benar single. Satu orang dihitung satu 4,8 juta orang investor di pasar modal kita. Nah pertumbuhan yang sangat pesat ini tentu sedikit banyak didorong oleh beberapa hal yang salah satunya adalah kehadiran fintech ya. yang juga menjadi partner untuk misalnya menjual reksadana. Jadi agak menjual reksadana. Terus kemudian kecanggihan sistem online trading di sekuritas juga yang sangat cepat dengan mobile phone kita. Kita bisa melakukan transaksi jual beli saham dimanapun kita berada selama kita tersambung oleh internet. Wow artinya karpet perah ini semakin terbuka lebar ya Bu untuk teman-teman milenial untuk berinvestasi saham. Ngomong-ngomong soal investasi saham Bu Kiki ini kan sebagai anak muda kita juga harus punya pengetahuan nih untuk membuka saham atau berinvestasi saham. Nah salah satunya ini dengan mempelajari profil risiko. Nah sebenarnya profil risiko ini seperti apa sih Bu Kiki? Ya profil risiko setiap orang itu akan berbeda-beda. Nah itu akan menentukan jenis investasi apa yang cocok untuk kita. Karena itu enggak bisa one size fits all. Dalam arti kita harus tahu diri kita sendiri. Nah itu biasanya kalau kita membuka akaun kita akan ada beberapa questionnaire yang harus kita jawab dan itu akan menentukan sebenarnya kita itu tipe investor seperti apa. Ada tipe yang risk averse yaitu mereka yang konservasi. negatif, enggak mau risiko yang terlalu besar dengan mereka juga oke untuk return yang ya enggak terlalu besar mereka oke selama risikonya juga enggak besar. Ada juga tipe investor yang moderat ya. Jadi mereka willing untuk ambil risiko lebih besar untuk mendapat return yang lebih besar. Tapi ada juga jenis investor yang risk lover. Mereka yang agresif ya. Mereka yang suka risiko dan juga mereka mengharapkan return yang besar. Nah ini adalah jenis-jenis pengelompokan orang berdasarkan prevensi risikonya yang itu akan menentukan jenis investasinya apa mbak. Jadi yang pertama untuk misalnya orang yang tidak menyukai risiko atau konservatif mungkin jenis-jenis seperti reksadana pasar uang gitu ya. Kemudian obligasi itu cocok buat mereka. Untuk yang moderat bisa masuk ke reksadana campuran seperti itu. Dan yang untuk tipe yang risk lover atau agresif bisa masuk ke reksadana saham ataupun beli saham secara langsung. Namun demikian mbak menurut saya itu adalah pengelompokan yang pada umumnya. Tapi kalau menurut saya sebetulnya kalau kita mau masuk ke saham kita juga bisa lihat atau memilih saham-saham sebenarnya mana sih yang walaupun kita ini adalah tipe yang konservatif kita tetap bisa masuk ke saham misalnya ke saham-saham yang blue chip ya. Saham-saham yang kita tahu industrinya, kita tahu perusahaannya, kita tahu manajemennya, kita tahu perusahaan dikeluar dengan tata kelola yang baik. Kemudian potensi ke depan masih sangat terbuka. Nah itu juga bisa kita masuk ke saham walaupun kita seorang yang konservatif ya. Jadi semua itu tergantung pada diri kita dan bagaimana kita tingkat pemahaman kita akan terhadap sesuatu yang kita akan investkan. Nah itu akan menentukan bagaimana suksesnya kita nanti jadi investor gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang oke aku agresif gitu. Aku suka risiko, aku pengen beli saham. Tapi kemudian tidak dibarengi dengan dia tidak memahami apa saham yang dia beli. Kemudian dia tidak punya informasi, dia hanya berdasar rumor. Akhirnya yang ada cuma tanda kutip yang ngawur aja. Akhirnya mungkin nanti investasinya nggak kemana-mana. Bahkan mungkin bisa nilainya turun. Atau bahkan kadang-kadang kalau emitenya di delis ya mungkin hilang investasinya seperti itu. Baik, bahwa untung malah jadi buntung ya Bu Kiki. Nah sudah ada teman-teman milenial nih yang menunjukkan antusiasme yang luar biasa untuk mengajukan pertanyaannya langsung ke Bu Kiki. Nah redaksi CNBC Indonesia telah memilih sobat-sobat cuan yang memberikan pertanyaan terbaik melalui sosial media kami. Kami pilih satu pertanyaan dulu ya. Ini dari atahmat.mulyadi.129. Saham resmi lewat mana ya? Banyak yang awam nih. Nah untuk para penanya yang terpilih ini selamat ya karena mendapatkan hadiah menarik berupa saldo rekening diwan masing-masing sebesar 500 ribu rupiah. Silahkan Bu Kiki langsung di jawab pertanyaannya. Ini saham lewat mana? It's a good question dan benar-benar saya melihat bahwa Mas Ahmad ini benar-benar ingin mulai dan serius ingin melakukan action. Karena kadang-kadang Mbak banyak juga nih millennial-millennial yang kemudian cuma ingin tahu aja tapi nggak ada actionnya untuk kemudian memulai investasi. Padahal the best thing that we can do about investing is just do it gitu ya. Maksudnya lakukan gitu. Mulailah gitu. Nah pertanyaan Mas Ahmad ini bagus sekali. Di mana sih kita bisa beli saham? Untuk beli saham Mas harus buka rekening di perusahaan sekuritas ya. Perusahaan sekuritas seperti salah satunya contohnya tempat kami beri dana sekuritas. Mas nih bisa buka account di situ. Nah dengan kecanggihan teknologi Mbak sekarang juga ada pembukaan rekening secara online. Jadi tidak perlu datang ke kantor kami kalau misalnya takut pandemi dan sebagainya. Tidak perlu datang ke kantor sekuritas. Ada beberapa sekuritas yang saat ini sudah bisa melakukan pembukaan account secara online. Nah ketika Anda melakukan pembukaan rekening secara online ya pastikan Anda punya KTP ya. Kemudian nanti akan digayar dan sangat mudah. Dan sekarang dengan kecanggihan teknologi dan sistem di kami pembukaan rekening yang tadinya bisa 7 sampai 14 hari sekarang dalam waktu 30 menit sudah bisa mulai berinvestasi. Kalau kita mau investasi ada tiga hal yang kita akan dapat. Pertama adalah kita harus punya sub-rekening efek atas nama kita, rekening dana nasabah atas nama kita, dan SID atau Single Investor Identification yang dikeluarkan oleh KSEI. Dengan tiga hal ini Mas Ahmad bisa langsung mulai menjadi investor. Dan ketika setor pertama yang saya bilang dengan 100 ribu tadi, itu bukan uang atau nominal yang kemudian disetorkan kepada perusahaan sekuritas untuk misalnya deposit dan sebagainya tidak seperti itu. Tetapi dengan dana awal tadi langsung bisa dibelikan saham yang Anda pilih. Jadi berapapun yang dimasukkan itulah yang akan Anda pakai untuk beli saham seperti itu.